Ada 85 pinjaman online yang baru saja diblokir oleh OJK di bulan Februari kemarin ya Jadi apa saja aplikasinya, disini kalian bisa cek aplikasi kalian apa dan ini dia aplikasinya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, komentar bersama saya disini Di video kali ini saya akan membahas 85 pinjaman online yang baru saja diblokir oleh OJK Ini diblokir di bulan Februari kemarin ya Ini berarti baru 1 bulan kemarin berhasil diberantas oleh OJK Oke sebelum saya bahas lebih lanjut aplikasinya apa saja yang baru bergabung tentunya Bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Dan juga menjaga notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya Dan terima kasih banyak yang sudah men-support channel ini untuk menjalankan program bebas hutang Yang mana program ini memang bertujuan ataupun memiliki misi untuk melepaskan jeratan pinjaman online Nasabah yang terjerat di aplikasi pinjaman online Yaitu dengan melunasi hutang-hutangnya dari penghasilan channel ini Jadi yang belum support, belum bantu silahkan support channel ini Kawal terus channel ini, mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana untuk program bebas hutang ini Oke kita lanjut membahas topik kali ini Di sini ada 85 pinjaman online yang memang di blokir OJK Ini pinjaman online ilegal teman-teman ya Jadi mungkin di antara kalian ada yang menggunakan aplikasi pinjaman online ilegal ini Kalian bisa tenang sekarang karena sudah di blokir Pastinya tidak akan ada lagi penagihan-penagihan dari aplikasi pinjaman online ilegal ini Di sini saya akan tampilkan langsung saja di layar apa saja aplikasinya ya Nah ini dia berikut daftarnya 85 pinjaman online yang baru saja di blokir di bulan Februari ya 2023 Ini yang pertama ada dana pinjam Yang kedua dana pinjam Radorik Yang ketiga Rupiah Now Yang keempat ada dana Rupiah ya pinjaman cepat Ini dana Rupiah Pasti kalian juga tahu aplikasinya Yang kelima sumber solusi terdepan Yang keenam 24 cash Elson Yang ketujuh 24 cash Wet Masai Yang kedelapan Dana Go Yang kesembilan Go Cash Yang kesepuluh E-Credit Jacob Gun Yang kesebelas H-Dompet KSP Dompet Yang kedua belas Aku Aku Yang ketiga belas Goldfish Leonora Brusson Yang keempat belas Duit Pintar Yang kelima belas Dewa Penolong Pinjaman Yang keenam belas Dewa Penolong Pinjaman Tips Yang ketujuh belas Dewa Penolong Pinjaman Klu Yang kedelapan belas Duit Pintar Pinjol Uang Aman Yang kesembilan belas Dana Darurat 20 Pinjaman Cepat Kredit 21 Ada Kostun Dana 22 Kredit Digital 23 Abadi Dana 24 Go Tunai 25 Go Tunai Pinjaman Dana Darurat Yang 26 Lucky Dompet 27 Tunai Pinjaman 28 Dana Cicil 29 Pro Lawan Sri Rapol Yang 30 Dana Mutiara 31 Tunai Kilat 32 Tunai Kilat Selamat Cash 33 Cair Kilat Yang 34 N Pinjaman N Yang 36 Tunai Cair 37 Asatku Mars Talent 38 Bantu Kamu 39 Cash Tree 40 Dana Ajaib 41 Dana Bersama 42 Pinjaman Segar 43 Butuh Uang 44 Pinjaman Cepat Mars 45 Good Dana 46 Dana Pool 47 Pinjaman Online Mega 48 Palkas 49 Mankil Kos Loan 50 Uang Mudah 51 Gate Tunai 52 Pinjaman Tunai Pribadi Terbang 53 Nyuwer Dompet 54 Kelapa 56 Wadah Pinjaman 56 Dana Cash 57 Dana Kami 58 Danaku 59 Danaku Teknologi 60 Dompet Super 61 Dompet Dana 61 Dompet Dana Pinjaman Tunai Cepat 62 Dompet Dana 63 E-Credit 64 Pash Loan 65 Look 66 Hua Hua Loan 67 Hua Uang 68 Pinjaman Dana 69 Cash Pro Pinjaman Now KSP Modus Sejahtera Indonesia Seperti ini di aplikasi Cash Cash Pro 70 Dana Cair 71 Rupiah Kilat 72 KSP Modus Koperasi 73 KFC Kregi Koperasi Simpan Pinjam 74 Uang Runtuh 75 Danaku Pinjaman Online 76 Pinjam KTA 77 Teman Uang 78 Beruang Finance 79 Kreditin Pinjaman 80 Luang Durian 81 Masuk Dompet 82 Sumber Tunai 83 Cangkir Emas 84 KSP BSI Yang ke 85 Kredit kita Pinjaman Uang Tunai Dana Rupiah Cash Teman-teman Itu dia 85 Aplikasinya Nah itu dia Aplikasi-aplikasinya Mudah-mudahan memberikan informasi Untuk kalian semua Ini memang baru saja Diblokir oleh OJK Diberantas Masih banyak Pastinya Aplikasi pinjaman online legal ini Biasanya hilang satu Tumbuh lagi satu Biasanya seperti itu Bisa dibilang juga Hilang satu Tumbuh seribu Karena memang Seiring dari aplikasinya Setelah diblokir Itu biasanya Tumbuh lagi Tumbuh lagi Dengan nama yang baru Teman-teman Nah mungkin Sampai di sini saja informasinya Terima kasih yang sudah Men-support channel ini Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax